Saya mau sharing mengenai mixing vokal Tapi kita bicara mixing secara global dulu ya Mixing itu sebenarnya gak bisa diajarin Pada dasarnya ya Mixing itu adalah konsep yang harus dipahami Yaitu kompresor, EQ, dan gain staging Kompresor itu untuk dynamic range Dia sifatnya vertikal Kalau EQ itu adalah frekuensi masking Konsepnya, apa namanya, sifatnya itu horizontal Karena frekuensi Terus yang ketiga gain staging Yaitu volume, kita ngatur volume Sebenarnya sedikit dilema Kalau kita suka nonton tutorial mixing Atau ada teman-teman saya minta diajarin mixing Di youtube channel Atau di forum Apa segala macem Dilema sebenarnya Mixing itu kan kuping Masalahnya Kita sudah Apa namanya Share Mengenai bagaimana cara mixing A Bagaimana cara mixing B Kemudian mereka dengerin dengan Alat yang seadanya Maaf nih Kalau kita mau belajar mengenai mixing Atau kita mau Kira-kira bagaimanalah Pengen mengetahui masalah mixing Perbedaannya dari setiap-setiap Dari tiap-tiap komponen dan parameter Ya sebaiknya kita menggunakan alat yang sesuai juga Karena kalau kita udah Apa namanya Udah sharing Kemudian yang denger hanya pake Earphone yang murah misalnya Atau dengerin di handphone Atau didengerin juga pake Pake speaker yang Bukan speaker monitor Speaker hi-fi Tidak hanya Salah persepsi nantinya Tapi juga Kalau dia terapin Di lagunya Di tracknya Itu bakalan berantakan Gitu loh Makanya Agak susah Kalau saya mau sharing Mengenai mixing Dan lama ya Mixing itu gak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan Itu bisa bertahun-tahun Karena itu pengalaman Kalau mixing Dan mixing itu Beda-beda Ada 10-15 miliar lagu Di dunia Itu gak ada yang sama mixingnya Mixing itu gak ada aturan Gak ada rulesnya Jadi Pengalaman kita makin banyak Makin Baik kita mengerjakan mixing Bukan Ya Masing-masing punya Preferensi sendiri-sendiri ya Cuman kalau kita kasih Steman Ke 3 mixing engineer Yang berbeda 3-3 orangnya itu akan Akan mixing dengan caranya Mereka masing-masing Walaupun hasilnya Sama-sama canggih Tapi berbeda Kemudian Kita start mixing Mixing Atau sebagai Apa namanya Kalau teman-teman ada yang Mixing engineering Pasti Berasa deh Kalau kita nerima Stem Steman gitu ya Hasil stem Yang pengen di mixing Dan mastering Itu kita harus lihat Dari bawah mas Artinya begini Itu kayak Koki Kita anggap koki lah Kita gak usah insinyur Yang bangun gedung Apa Koki aja lah Yang pengen bikin masakan Sama Kita mixing Kita bikin lagu Sebagai produser Kita harus bangun dari awal Sampai ke mixing mastering Kalau koki Kalau Seorang koki Udah dapet Bahan-bahan yang jelek Dia masak secara canggih pun Dia mix secara canggih pun Itu makanannya akan berasa Bukan Gak enak ya Tapi berasa beda Sebaliknya Kalau bahan-bahannya udah canggih Pakai drum Ludwig Yang harganya 150 juta Pakai gitar fender Yang harganya 75 juta Pakai keyboardnya Mook Yang retro Yang harganya 300 juta Tapi kokinya Gak pintar masak Gak pintar mixing Hasilnya juga yang gak enak Kalau kokinya Udah tau dari awal Dia pilih bahan yang bagus Sample yang bagus Sampai dia mix dengan bagus Kita yang dengerin enak Koki juga masaknya Hasilnya yang makan Jadi Jadi seneng ya Karena ini enak banget nih masakan Karena Bahannya bagus Kokinya juga canggih Kebetulan Saya baru dapet stem Saya suka Reference mixing Saya reference mixing Pakai speaker yang berbeda Ini speaker gak keliatan Karena di belakang kamera Abis itu Saya coba Coba dengerin Pakai Pakai Earphone Saya dengerin Saya dengerin juga Pakai Headphone monitor Dan ini Kliennya temen saya Jadi kita suka Apa Cross reference Untuk mixing Nah vokalnya itu Seperti ini Vokalnya udah bagus Terus Begitu Saya terima stem Saya gak mau Yang udah diapapain Bahannya harus asli Koki juga gak mau Nerima bahan Yang udah diutak-atik Bahannya Saya gak mau pake efek Gak pake apa segala macem Efek C nya dicabut Saya mau Dry semua Sampai vokalnya Sampai instrumennya Kita dengerin Sekali lagi Kita dengerin Dengan konteks Lagunya sekarang Vokalnya sih udah bagus Rekamnya juga Udah Apa namanya Pake alat yang bagus juga Biar cepet nih Kalo kita masalah Satu-satu Ini bakalan ngabisin Berjam-jam Dan temen-temen Bakalan bosen Jadi Kita lempar aja Langsung Kebetulan Saya pake asotope Nektar 3 Instrumen yang lain Udah saya EQ Dan saya Compress Saya pake multiband Dari Apa namanya Dari Studio One nya EQ nya juga Dari Studio One nya Satu-satu udah saya EQ tadi Saya udah kasih Multiband Dynamics juga Sekarang kita cek Nektar Dari isotope Nektar ini Ada Yang namanya Vocal Assistant Jadi biar cepet aja nih ya Ini Adalah Artificial Intelligence Untuk mendeteksi Vokal Kemudian dia bisa Mixing sendiri Tapi Jangan Jangan ambil ini Sebagai Apa namanya Sebagai Final Mix Karena ini Hanya sebagai Dasar aja Setelah itu Kita modifikasi Kita Apa namanya Kita atur kembali Parameter-parameter nya Disini ada Vocal Assistant Ya Kita coba Assist dulu Biar cepat Ya kemudian Next Kemudian kita Pilih Modern Intensity nya Moderate Terus Diklik Next Nah dia akan Nunggu Untuk kita Play audio nya Sekarang Saya play Terima kasih telah menonton Setelah Setelah semuanya Conteng Kemudian kita Accept Sebelumnya Saya selalu Apa namanya Di Apa namanya Auto level mode Disini 10db Saya selalu Taruh di 0db Kita dengerin lagi Hasilnya Saya AB Biar dengerin Biar bisa Di Apa namanya Biar bisa Didengerin sebelum Dan sesudah Ini saya On off Bagus Perubahannya Settle banget Gak begitu Kedigerin Karena Inilah fungsi Mixing juga Gak terlalu Gak usah terlalu Over Kita sedikit aja Biar bisa nyambung Sama Apa namanya Biar bisa mix Sama instrumen Instrumen Yang lain Kalau kita Perhatiin disini Si Vocal Assistant Si Nektarnya Dia memodifikasi Di EQ Kemudian Di Acer Kemudian Di EQ Lagi sama dia Kemudian Kompresor Kemudian Reverb Kita cek Satu-satu Untuk Di EQ Ini Ini sebelum Di Vocal Assistant Ini sesudah Langsung Diturunin Sama dia Ada beberapa Frekuensi Yang masking Kemudian Kita lihat Di De-Acer Disini Kita bisa dengerin De-Acer nya Disini ada Tombol listen Kemudian Kita bisa Klik Kita Kita dengerin Apa yang Dibuang Sama dia Jadi yang S-s-s nya Itu yang dibuang Sama Apa namanya Sama Nektarnya Kemudian Kita ke EQ yang kedua Kemudian Kita ke Kompresor Ataknya Dicepetin Release nya Juga rendah Apa namanya Release nya Juga Ditinggiin Kemudian Makeup Gain Kemudian Di Reverb Kalau Reverb Kalau saya Kita mulai Modifikasi Dikit Dikit Apa namanya Di bagian Saturasi Saya naikin Sedikit Kemudian Pre-Delay nya Juga Saya naikin Sedikit Sekitar 3-4 MS Kemudian Di sini Di tiap Komponen Itu ada Ada mix Mix Maksudnya Ini Dry Wet Jadi bisa Kita atur Banyaknya Efek yang Kita mau Taruh Di Vokal Tersebut Oke Kemudian Ada Satu Fitur Juga Dari Apa namanya Dari Nektar Ada yang namanya Dynamic EQ Di sini Frekuensi bagian Sini Bagian sekitar 200an Sama bagian sekitar 900 sampai 1000 disini Itu diturunin Sama dia sedikit Tapi Saya kebetulan Mau pengen Penurunannya itu Mengikuti Apa namanya Mengikuti frekuensi Vokalnya dia Yang Jalan terus Ke kanan Ke kiri Kalau Lihat Di sini Ini kita Klik Kita klik Di sini Kemudian Di sini Ada tanda panah Kemudian Frekuensinya Kita Kita aktifin Jadi dia Mengikuti Frekuensinya Kalau Teman-teman Lihat Dia Dia ikutin frekuensinya Si suara itu Yang udah kita tentuin Tadi Si vokalis Kemudian Di daerah sini Pergerakannya Lumayan Jadi Saya klik juga Saya klik disini Frekuensi Reverbnya terlalu tinggi Saya turunin dikit Sekitar 39 Kemudian Kita bisa tambah Di sini Kalau di klik Di sini Ada tanda plus Kita bisa tambah Delay Dimension Untuk Apa namanya Untuk widening Kemudian ada Harmony Kita coba Harmonynya Ini uni Jadi ini ada suara Di kanan Sama di kiri Kalau kita Kita denger Voicenya aja Jadi ini kayak Left Sama right Jadi Stereo Stereo widening Kita pake Tapi Saya mau mixnya Gak terlalu Apa namanya Efeknya gak terlalu Banyak Kita dengerin Nektarnya off dan on Suara drynya Ini suara nektarnya Kemudian Saya mau tambah Saturasi Sedikit Apa namanya Favorit saya Adalah retro Pake Warm Atau tube Bagus Cuman Saya biasa Amal retro Sedikit berwarna Jadi Ditambah color Sebenernya Kalau Saturasi Kita turunin sedikit Oke Kemudian kita dengerin Dengan konteks Lagunya Kita dengerin Sebelum Ditaruh Nektar Kedengeran Kedengeran Dalem banget Suaranya Dia gak Gak keluar Gak menonjol Dan kelihatan Gak mix Seperti Vokalnya Sendiri Kemudian Instrumentnya Sendiri Kita coba Dengerin Dengan Nektarnya Yang udah Kita mix Tadi Tadi Ada Ada sedikit frekuensi Yang kayaknya Masih masking Jadi pada saat Ada Apa namanya Frekuensi di instrumen Yang sedikit tabrakan Dengan Vokalnya Kebetulan Semua instrumen Saya Saya root ke Instrumen bass Disini Kemudian Saya pake Isotope Neutron Nah Di Nektar Tiga Itu ada yang namanya Vocal assistant Dan Unmask Unmask Ini untuk Untuk Biar Vokalnya itu Frekuensinya Gak tabrakan Susah juga jelasin Pake bahasa Indonesia Biar vokal itu Frekuensinya Gak tabrakan Dengan Instrumen Jadi kalau ini kita cabut Kita sekarang Unmask Begitu kita Pilih Unmask disini Kita next Kemudian Select source Sourcenya itu Apa namanya Instrumen bass Yang tadi ada Apa namanya Ada neutron disini Nah Disini Kemudian Setelah kita pilih Unmask Kita pilih Instrumen bass Kemudian kita Next Kemudian kita Play audionya Kalau kita lihat Di neutron Disini langsung Ada bacaannya Karena Apa Interaksi Antar Apa namanya Antar Plugin Di Di Isotope Sudah 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 diberi Sudah ada fiturnya Sejak Kalau gak salah Isotope Versi 7 Sama neutron 1 Jadi mereka Ber Interaksi Antar Plugin Disini ada bacaan Unmasking Nektar Unmasking Si Nektar Dari si Vokal Runnin', runnin', lookin' For a tree Oh yeah Baby I never feel so impatient Oh yeah I'm tryin' Tryin' To get attention Oh yeah Cause it's for you That I'm feelin' Ancious Baby What you gave me So bad It's not fatal It's not fatal You made me think All is fine And I And I And I And I Baby What you gave me It's so bad It's not fatal It's not fatal You made me think All is fine Nah disitu Di tahap mixingnya Kemudian Saya juga udah mastering Sebelumnya Saya selalu Setelah taruh Gak selalu sebenernya Tapi kalau udah Terima stem Saya selalu Saya selalu taruh Auzone Kemudian saya Modifikasi Setelah Setelah di mixing Kita dengerin Sebelum mixing Dan mastering Ini sebelum Dimixing Dan mastering Ini setelah mixing Dan mastering Kita dengerin lagi Vokalnya aja Sebelum Dan setelah Dimixing Ini masih dry Ini masih dry banget Kemudian ini setelah Dimixing Kita dengerin semuanya Runnin', runnin', lookin' for a tray Oh yeah Baby, I never feel so impatient Oh yeah I'm tryin', tryin' To get attention Oh yeah Cause it's for you That I'm feelin' anxious Baby, what you gave me So bad It's not fatal It's not fatal You made me think All is fine And I 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 Okay Oke terima kasih Semoga membantu Semoga gampang dimengerti Saya gak pinter Kasih tutorial Gak bisa malah kasih tutorial Tapi mudah-mudahan ini bisa Apa namanya Bisa jadi tambahan buat teman-teman Terima kasih banyak sampai ketemu lagi